Kita masuk ke bab tentang faktor di bidang dan di ruang Nah, beberapa aplikasi di komputerisasi yang menggunakan prinsip faktor di bidang dan di ruang itu antara lain Proses grafika komputer, kemudian kuantisasi pada proses kompresi, kemudian least square pada optimasi dan klasifikasi sinyal Ini sebenarnya kemarin kita sudah bahas, namun kita bahas lagi ya, kita bahas dari awal lagi mengenai materi sekolah UTS ya Yaitu faktor Jadi faktor adalah besaran yang memiliki arah, sedangkan untuk notasi faktor disimbulkan dalam huruf kecil Dalam huruf kecil, dikasih tanda grek seperti ini Kemudian bisa juga dinyatakan dalam ini ya, ini namanya faktor basis IJK, ada IJKnya ya, jadi C1I ditambah C2J ditambah C3K ya Atau juga bisa dinyatakan dalam, ya atau juga bisa dinyatakan dalam vektor baris Ini namanya vektor baris, C1, C2, C3 Kalau dia bentuknya ke bawah, namanya vektor kolom Sedangkan panjang vektor dinotasikan dalam harga mutlak C ya Harga mutlak C, Y gitu ya Itu adalah akar dari C1 kuadrat tambah C2 kuadrat tambah C3 kuadrat Kemudian vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1 Kemudian penjambahan vektor, pada prinsipnya penjambahan vektor dengan menggunakan grafis ya Atau gambar itu adalah tinggal menghubungkan saja garis atau vektor U ya Dengan vektor V Kemudian diagonalnya itu merupakan penjambahan dari vektor U dan vektor V Ini berdasarkan grafis ya Kemudian perkalian vektor dengan skalar Perkalian vektor dengan skalar, katakanlah skalarnya adalah K Kita ingin kalikan K dengan U ya Pada dasarnya adalah tinggal kita mengalik Adalah vektor yang panjangnya K Dikalikan dengan panjang vektor U dengan arah Nah, tergantung nilai K-nya disini Kalau K-nya positif, dia akan searah nilai A Nilai U Kalau K-nya negatif, dia akan berlawanan arah Sedangkan, kalau disini ya Nilai K-nya dia, kita ambil dia positif ya Katakanlah kita lanya ke positif-positif, berarti searah ya Kalau nilai K-nya ini, dia itu Nilai K-nya ini, dia K-nya ini Dia antara 0-1 Nanti dia grafiknya atau gambarnya itu skalanya akan diperkecil Sedangkan, kalau dia K-nya itu lebih besar dari 1 Skalanya akan diperbesar Ya, seperti itu Kemudian Oke, secara analitis Kalau vektor-vektor Katakanlah vektor A dan vektor B Itu adalah vektor-vektor yang di ruang yang sama Maka penjumlahannya akan berlaku Penjumlahan masing-masing unsur A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3 Kemudian pengurangannya juga Nanti akan pengurangan masing-masing unsurnya A1 dikurangin B1 A2 dikurangin B2 A2 dikurangin B3 Kemudian K dikalikan U Berarti Ku1 ditambah Ku2 ditambah Ku3 Oke Nah, sekarang kita bicara tentang perkalian Nah, tadi kita sudah belajar tentang perkalian dengan skala Nah, sekarang kita bicara tentang perkalian 2 buah vektor Perkalian 2 buah vektor Nanti akan ada 2 Yang pertama adalah hasil kali titik Atau dot product Dan yang kedua adalah hasil kali silang Atau cross product Nah, hasil kali titik Itu akan menghasilkan skalar Atau angka tertentu Itu merupakan hasil kali titik Yang merupakan operasi dari 2 buah vektor Pada ruang yang sama Sedangkan kalau hasil kali silang Atau cross product Dia akan menghasilkan vektor baru Oke Sekarang kita mulai ke dot product Dot product itu seperti ini Jadi, kalau A Vektor A dot Dikalikan dot product dengan vektor B Dituliskan A dot B Ini adalah harga mutlak A Panjang A Dikali panjang B Dikali cosinus alpha Nah, cosinus alpha Itu adalah sudut antara kedua A dan B tersebut Ya, seperti itu Sekarang saya punya soal Ya Ini ada soal ya A itu adalah 2I B itu adalah 2IJ Coba perhatikan ya Kalau kita disajikan seperti ini Ini maksimal ya Dia berada di kuadran 2 Dia berada di kuadran 2 Kenapa? Vektor A Ini 2I Berarti kan dia 2I itu Dia kalau dalam koordinat katesius Dia akan Korespondensi dengan Dengan 2I Dia akan korespondensi dengan X Ya Ini sumbu X Ini I-nya Ya Dan ini Yang ini 2I 2J Ya Nah, ini B-nya Jadi, ini 2 Ini 2 Gitu Ini B Ya, saya hapus dulu Tensilnya agak-agak kecil Mereka ada enggak ya Oh, enggak Oke A itu 2I Berarti ini kan 2 ya Ini 2 Ini 2 Oh Ya, ini 2 juga Ya Ini A Ya Kenapa? Karena di 2 di I I itu di X Ya 2I B itu 2I Plus 2J Ini B-nya nih Ini B-nya Ya Ini B-nya Nah Sekarang kita ingin cari A dot B A dot B A dot B itu adalah Panjang A Tambah panjang B Dikali cosinus alfa Ya kan Panjang A Panjang A-nya berapa? Panjang A-nya ini adalah Panjang A-nya udah kita Kita belum cari Panjang A Adalah akar dari 2 dikuadratkan Artinya 2 kan Panjang B Adalah akar dari Ini kan 2 I ditambah 2J Berarti 2 kuadrat Ditambah 2 kuadrat 2 kuadrat tambah 2 kuadrat Itu adalah akar dari 8 Ya kan? Berarti 2 akar 8 Cosinus Lihat disini Ini adalah sudutnya adalah 45 derajat Mas akar Mas akar Mas akar Mas akar Mas akar Cosinus 45 derajat adalah Seper akar 2 Sehingga Dikalikan Seperti ini ya 2 dikalikan Akar 8 Dibagi akar 2 Itu adalah akar 4 Which is akar 4 Itu adalah 2 2 kali 2 adalah 4 4 kali kan 1 adalah 4 Seperti itu Ya Next Langsung kesini Lihat aja Ya Beberapa sifat hasil dot product Itu adalah ini ya Oke 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 Ya ini Ini berarti A dot B Adalah perkaliannya Sifatnya komutatif Jadi hasilnya sama dengan B dot A Kemudian juga dia berlaku Sifat distributif A dot dalam kurung B Ditambah C Nanti bisa Hasilnya juga sama dengan A kalikan A dot B Ditambah A dot C Kemudian perkalian dengan skalar Kalau perkalian dengan skalar Dikalikan K K ini akan masuk Di K Ke Salah satunya Jadi bisa dikalikan dengan A dulu Atau bisa dikalikan dengan B saja Ya Jadi bisa dikalikan dengan A saja Atau bisa dikalikan dengan B saja Seperti itu ya Kemudian proyeksi vektor Sifatnya Sifatnya Sifatnya